Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fania Dindadendi dari kelas Profan akan mengelaskan materi ujiman Whitney menggunakan aplikasi SPSS. Ujiman Whitney atau UJU merupakan pengujian statistik untuk melihat perbedaan dari dua sampel independen atau juga bisa untuk menguji apakah dua kelompok atau sampel berasal dari populasi yang sama. Uji ini menggunakan skala ukur minimal koordinal. Kriteria uji, H0 ditolak likar, WU kurang dari alpha. Berikut ada contoh soal dan tetap cara pengujian di SPSS. Hasil check up kalau gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Dari data di atas, seorang dokter ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara kadar gula darah normal pada orang orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah yang tidak berpuasa. Uji dengan tarap metal dan napasnya. Beralih ke SPSS. Pertama kita definisikan dulu data sesuai dengan soal. Ada data kadar gula dan juga kelompok. Untuk kadar gula kita memakai scale dan kelompok kita memakai nominal. Disini ada values, gunanya untuk memberikan kode pada data. Caranya klik disini lalu tambahkan value dan label yang ingin ditambahkan. lalu kita klik add lalu klik ok. Nah kita ke data view. Masukkan data sesuai dengan soal seperti ini. Lalu untuk menguji kita klik menu analyze. Memparameter test. Bagi se-dialogs lalu ke 2 independent samples. Nah disini masukkan kadar gula ke test parabris. Lalu yang kelompok ke grouping variable. Klik define groups. Nah group 1 itu untuk orang yang tidak berpuasa dan group 2 itu untuk orang yang berpuasa. klik continue. Klik ok. Berikut hasil uji menurutmu. Nah kita kembali ke yang 2. Untuk menguji hasil uji kita ke hipotosis statistik. Disini ada Hano. Tidak berbeda secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Alfa 5%. Ada statistik uji. Disini ada range. Lalu disini ada test statistik. Kita lihat significance nya 0,000. Pada kriteria uji Hano ditolak jika significance atau v value kurang dari alpha. di sini 0,000 kurang dari 0,05 sehingga Hano ditolak. Kesimpulannya berbeda secara bermakna antara kadar gula darah orang normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang tidak berpuasa. Terima kasih mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.